Ini ada orderan dua gunting Dua gunting besar Dengan ketebalan 7 mili Nah seperti ini juga Beliau itu Berharap gunting ini bisa digunakan Karena ini Seperti ini ya Gerak-gerak karena bawah Nah ini loh Dan caranya Dan Di toko kan tidak ada dengan seperti ini Nah akhirnya Beliau membuat kepada kami Untuk dibuatkan secara handmade Kemarin banyak videonya yang sudah saya kirim Di channel saya Tentang produksi Jadi bahan bakunya Mulai proses produksi Sampai penajaman sudah ada di video kami Ini contohnya dan ini hasilnya Ini Sampai berigila begini Ini kalau enggak Enggak bagus Ya kan top ya Nanti dilanjutkan Ini ada Biar enggak Enggak terlalu Enggak terlalu masuk Guntingnya top Ini ada juga yang kecil Tadi sudah saya videokan Untuk kamu bisa lihat di video saya yang tentang ini Tidak ada Dan ini juga ada 700 mata pisau Bagi kamu yang punya usaha Tarut Serutan Serutan Tempe Serutan Kripek Kripek Ketela Dan lain-lain Ini bisa ke kami Dilanjutkan Ini juga sama Dua-duanya Tebalnya seperti ini guys 7 mili Ini berat banget Membuatannya harus dibakar Dipola Dipotong Bakar lagi Tempa lagi Terus begitu Sampai menjadi seperti ini Terus depannya itu Ditajamkan sampai Semaksimal mungkin Jadilah seperti ini Dan kemarin sudah kami Coba untuk memotong Plat Ini plat Ini biasanya digunakan Untuk kubah Sudah Sudah jadi Oke Untuk kamu yang punya usaha Apapun ya Membuat bagi-bagi Atau apa Untuk tempat bagi open Tempat kue Untuk Dandang Wajan Kalau ingin menggunakan seperti ini Di toko itu biasanya Tidak ada Karena Kalau pun ada itu yang kecil Standar Kalau ini kan Ukuran kamu bagaimana Ukuran kamu seberapa Kami buatkan Kalau kamu yang order Langsung aja Udah selogam Sudah berkutus Pesanya berkutus